Presiden Jokowi Dodo memimpin upacara pelepasan 462 kontingen pramuka yang akan menghadiri Jambore Dunia di Jepang. Kontingen pramuka Indonesia nantinya akan bergabung bersama 40 ribu peserta dari 105 negara di dunia. Bertempat di lapangan depan Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi selaku Ketua Majelis Pemimbing Nasional Gerakan Pramuka melepas keberangkatan 462 kontingen pramuka. Kontingen pramuka Indonesia akan hadir dalam Jambore Dunia ke-23 di Kirahama Yamaguchi, Jepang. Dalam beratonya, Presiden berpesan kepada kontingen untuk menjadi duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Jambore Dunia di Jepang berlangsung pada tanggal 28 Juli hingga 8 Agustus 2015. Jambore Dunia sendiri merupakan ajang pertemuan tingkat penggalang dari seluruh dunia. Jambore Dunia ke-23 yang selenggarakan di Jepang ini juga sekaligus bertempatan dengan peringatan 70 tahun peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Jambore Dunia di Jepang nanti saya berpesan kepada kalian tampilkan bahwa pramuka Indonesia memiliki kepribadian yang kuat, memiliki karakter yang kuat. Jambore Dunia di Jepang, 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 Jepang. Jepang, 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 Jepang. Jepang, 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 Jepang. Pemirsa dari 300 lebih napi koruptor di Lapa Suka Miskin, Bandung, 91 diantaranya diusulkan mendapat remisi hari raya lebaran. Dari nama-nama yang diusulkan terdapat nama mantan mendahara umum Partai Demokrat seperti M. Nazarudin, mantan pegawai dirjen pajak Gayus Tambunan, politikus PDI Perjuangan Mr. Muis, dan mantan wali kota Bandung, Dada Rosada. Menkum HAM mengklaim pemberian remisi untuk terpidana kasus korupsi yang bersatu sebagai justice kolaborator sangat tepat dan sudah sesuai undang-undang. Bukankah korupsi adalah kejahatan luar biasa dan tidak seharusnya mendapat remisi? Dan mengapa remisi koruptor diberikan hanya karena alasan hak asasi manusia dan keterbatasan lapas? Kita akan mendiskusikannya langsung dengan narasumber, ada koordinator bidang hukum dan peradilan ICW Mas Emerson Yunto, dan nanti juga kita akan bergabung bersama Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lawli. Saya ke Mas Emerson dulu. Mas Emerson, ini ada kemudian hal yang menjadi seperti dua sisi mata uang ya. Statement dari Pak Menteri yang mengatakan bahwa pemberian remisi terhadap justice kolaborator sangat tepat, tapi kemudian pemerintahan kita juga punya gaung atau semangat untuk memberantas korupsi. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau soal isu justice kolaborator, ICW juga mendorong bahwa justice kolaborator itu harus mendapatkan reward. Salah satunya adalah pemberian remisi pembebasan bersyarat atau kasus khusus selama dalam pemasyarakatan. Nah yang kita tolak sebenarnya kebijakan pemerintah adalah memberikan keistimewaan buat koruptor. Koruptor justice kolaborator tidak termasuk? Ya, kadang memang ada kasus-kasus di mana tersangka kasus korupsi itu bisa menjadi justice kolaborator. Ada kasus misalnya Agus Conro gitu yang membantu mengungkap kasus korupsi swab di DPR gitu ya. Kalau Agus Conro statusnya bukan whistleblower ya Mas? Dia juga justice kolaborator, artinya dia mau bekerja sama dengan penegak hukum membongkar kasus yang lain. Saya nggak tahu di kasus yang terakhir mungkin ada kasus Naja Rudin gitu ya yang juga dianggap membantu penegak hukum. Nah cuman memang yang kita tolak adalah pemberian remisi ini. Ini yang seringkali disebut-sebut publik obral. Obral remisi buat koruptor, begitu mudahnya koruptor mendapatkan remisi. Nah posisi itu jelas menolak pemberian remisi dan pembebasan buat koruptor kecuali memang justice kolaborator. Selain itu kita tolak gitu ya. Kita juga agak, artinya ada perbedaan pendapat juga antara whistleblower dan juga justice kolaborator. Ada yang mengatakan bahwa lebih tepat kemudian diberikan kepada whistleblower karena mereka yang membuka dari awal. Beda kalau justice kolaborator mereka tertangkap dulu seperti mungkin. Tarolah OTT ini kemarin si Geri dia juga kan sudah sempat membuka meskipun kita belum tahu aja. Jadi whistleblower belum tentu dia juga tersangka ya. Artinya ada orang yang memberikan informasi mengenai tindak pidana korupsi tapi dia belum tentu tersangka. Kalau justice kolaborator dia sudah pasti bagian dari kejahatan itu gitu ya. Cuman apakah dia pelaku minor, pelaku sedang itu yang harus dicek kembali. Oke baik. Kita juga sudah bergabung dengan Menteri Hukum dan Hakasasi Manusia Bapak Yasona Loli. Coba kita sapa dulu. Pak Menteri selamat petang. Yuk. Aikin, Aikin. Selamat petang. Sedang, ya. Selamat petang Pak Yasona. Selamat. Selamat Veronica di sini Pak. Ya saya sekali masih terputus kita akan mencoba kemudian tetap menyapa Bapak Menteri akan bergabung bersama kita. Ya. Pak Yasona selamat petang Pak Yasona. Selamat petang. Baik Pak Yasona. Halo. Ya di studio bersama saya Veronica dan juga ada Mas Emerson Yunto dari ICW. Ya baik. Ya Pak Yasona kita mau mengetahui dulu dari surat permohonan yang masuk ke Kemenkumham sendiri. Berapa sebenarnya total NAPI koruptor yang diberi remisi lebaran? Kalau saya totalnya dulu semua, semua NAPI yang di ini sekitar 53.889 orang yang diberikan ya. Remisi khusus 1 dan remisi khusus 2 545. Remisi khusus 2 maksudnya bisa langsung bebas dia. Ya jadi ada 53.889 yang dapat remisi ya. Itu itu semua NAPI Pak artinya ya termasuk disana juga NAPI koruptor begitu? Korupsi maksudnya? Ya semua NAPI yang teroris, pembunuh, pencuri, pencuri, narkoba, koruptor, semualah. Baik. Nah dari total tersebut berapa kemudian NAPI korupsi Pak? Kalau saya tidak silap sekitar 2.000 ya. Kalau saya tidak silap. Saya angkanya tidak ini karena kalian bilang sama saya tadi soal pilkada ya. Saya datang kemari berbicara soal pilkada. Datanya saya nggak bawa. Artinya ada kemudian NAPI korupsi yang juga mendapatkan remisi. Baik Pak Yasona ada beberapa nama juga kemudian ya. Oh iya hak mereka itu? Ya benar Pak. Ada beberapa nama seperti Muhammad Nasaruddin, Gayus Tambunan, Dada Ruslada. Apakah mereka juga sudah kemudian dikonfirmasi menerima remisi begitu Pak? Mereka lagi diusulin ya. Jadi begini. Saya koreksi dulu ini. Ini banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa tidak boleh kasih remisi kepada siapa saja. Saya mau koreksi. Kementerian Hukum dan HAM dalam hari ini dirijen PAS. Tugasnya itu membina. Membina orang. Merehabilitasi orang. Membuat orang menjadi lebih baik. Supaya dia dikeluarkan nanti bisa menjadi warga negara yang baik. Itu tugas saya. Itu tugas kami di PAS. Tugas menghukum itu dalam sistem peradilan pindahan terpadu bukan di tempat saya. Yang menghukum itu hakim. Yang menuntut itu jaksa. Yang menyidik itu KPK dan polisi. Jaksa juga dalam kasus pidana korupsi. Jadi kalau misalnya Anda mau mengatakan kepada saya mau melanggar undang-undang untuk tidak memberikan remisi. Saya tidak mau. Saya tidak akan melakukan itu. Itu hak asasi seseorang. Karena menurut undang-undang nomor 12 tentang pemasarakatan. Setiap orang punya remisi. Kalau sudah memenuhi ketentuan perundang-undang-undangan. Kalau setiap orang itu sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Kita kasih remisinya. Kalau Anda mau mengatakan koruptor mau dihukum berat. Silakan. Saya tidak keberatan. Tapi ini ada emerson di sini. Suruh hakimnya dong yang menghukum berat-berat di sana. Suruh hakim. Kalau mau sebelum dikirim ke kami. Diponis. Kasihlah dia 20 tahun, 30 tahun. Jangan sesudah sampai di kita dibilang seorang hakim tahu benar bahwa kalau dia menghukum seseorang. Orang ini pasti akan dapat remisi kalau sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. Jangan kementerian hukum dan HAM yang tupoksinya membina, memasrakatkan, mendidik. Itu tupoksi kita. Itu sebabnya saya katakan kepada orang-orang. Dalam sistem peradilan pidana terpadu. Masing-masing punya kamar kewenangan. Masing-masing punya tupoksi. Yang harus kita hargai. Karena undang-undang mengatakan demikian. Polisi itu tugasnya menyidik. Dia tidak boleh menuntut. Jangan dicampurinya penuntutan. Jaksa itu tugasnya menuntut. Jangan dicampurinya penghakiman. Bukan urusnya. Dia tuntut setinggi-tingginya. Kalau dia merasa ini koruptor bukan justice kolaborator. Justice kolaborator berhenti pada saat alasan pemberatan di pengadilan. Misalnya begini. Kalau si X tidak merupakan justice kolaborator. Hakim mengatakan ini alasan pemberat. Kalau dia justice kolaborator dikasih 5 tahun. Kalau dia tidak justice kolaborator. Hukumlah 8 tahun. Di situ dia. Seorang hakim tahu benar bahwa seorang tenara pidana itu mempunyai hak remisi. Maka dia hitung bersihnya. Kalau orang ini berkeluan baik. Saya hukum sekian. Saya mau dia bersih dapat 5 tahun. Karena dia punya kemungkinan punya dapat remisi 2 tahun. Maka buat aja 7 tahun dia atau 8 tahun dia. Jadi jangan rusak sistem yang sudah ada bahwa peradilan bahwa lembaga pemasyarakatan itu menjadi tugasnya adalah sama dengan hakim memberat-berat hukuman. Tidak boleh. Kita sepakat bahwa extraordinary crimes kita hukum secara berat. Apakah terorism. Apakah bandar narkoba. Apakah koruptor. Tapi tempat penghukumannya bukan di tempat saya. Itu saya perlu koreksi. Artinya menurut anda sendiri bahwa hakim sudah harus mengkalkulasi berapa kemudian beban hukuman yang harus diterima oleh baik itu tersangka korupsi ataupun juga tersangka kasus-kasus kriminal lain begitu Pak Yasana ya. Kan hakim tahu ada remisi kalau berkeluan baik. Iya dong. Kan ini kan sistem peradilan pidana terpadu. Iya kan. Hakim tahu. Oh ini kalau nanti orang ini berkeluan baik. Coba anda bayangkan orang sudah baik-baik. Sembah yang lima waktu bertobat menyesali bahkan membantu orang-orang ada orang-orang itu disitu yang ini ikut membantu. Pokoknya menurut ketentuan dia sudah melakukan pertobatan berbuat baik indikator-indikator yang dilakukan berbuat baik. Dan kita katakan kepada dia Anda tidak berhak untuk itu. Itu bertentangan dengan undang-undang. Dan tidak ada arti lembaga pemasyarakatan kalau orang tidak diberi hak remisi. Justru lembaga pemasyarakatan itu bertugas dalam rangkaian itu. Seorang narapidana punya hak untuk dikunjungi keluarga. Punya hak untuk mendapat pendidikan. Punya hak untuk memperoleh remisi. Dan sekarang supaya adik tahu ya, kita mengalami overkapasitas di beberapa tempat sampai 500 persen, 600 persen. Artinya tempat itu begitu sesaknya, kalau coba dibayangkan tidak, bagaimana? Alasan kemudian keterbatasan apa tentunya bukan menjadi alasan utama kemudian pemberian remisi bagi sejumlah napi kan Pak? Oh iya. Oh bukan. Tetapi Anda coba lihat ke dalam itu seperti apa. Jadi satu hari dari situ mungkin sudah merasa lima hari. Lamanya. Iya kan? Jadi begini. Jangan paksa kami melanggar hak asasi seseorang. Jangan paksa kami melanggar undang-undang. Jangan. Saya katakan jangan. Saya bertanggung jawab. Orang-orang yang sudah memenuhi kerentuan perundang-undangan. Harus kita beri haknya. Kalau saya sudah katakan ya, dalam sistem peradilan pidana terpadu. Jangan orang dihukum ringan kemudian Anda mengatakan kepada saya, jangan kasih remisi. Memang tempat kita mempunyai undang-undang mengatakan kasih remisi, kasih pembebasan bersarabat. Kalau sudah dua per tiga hukuman, dia baik pembebasan bersarabat. Terhadap koruptor manapun mengingat bahwa mereka memiliki hak asasi manusia begitu Pak Yasona. Begini. Itu kan di PP 99. Begini. Justice kolaborator dia berhenti pada saat penghukuman. Alasan memberatkan. Saya buat contoh. Berhenti pada saat penghukuman. Karena disitulah dia dihukum. Saya buat contoh. Misalnya si Badu. Koruptor. Dia tidak mau menjadi justice kolaborator. Inilah alasan dipakai hakim menjadi alasan memberatkan. Kalau dia justice kolaborator dihukum lima tahun. Kalau dia tidak justice kolaborator hukum sepuluh tahun. Tujuh tahun. Disitu tempat penghukuman. Di tempat saya bukan tempat untuk menghukum orang. Melaksanakan hukuman untuk direhabilitasi. Disitu tempatnya. Jadi pakai kamar-kamar. Kalau KPK mengatakan ini tidak justice kolaborator. Suruh dia ting-tuntut sampai 25 tahun. Saya tinggi-tingginya. Karena dia tidak justice kolaborator. Jangan dosa keturunan ini Anda bawa terus sepanjang hayat. Disini tempatnya. Begitu. Baik Pak Yasona. Jadi saya mau justru meletakkan sistem itu. Supaya jelas. Jangan kesalahan pada sebelumnya. Sudah ringan dihukum. Dikasih remisi. Ribut semua. Ketempat kita ributnya. Padahal disini memang kewajiban kita melakukan itu. Baik Pak Yasona kami paham. Suruh lagi di jaksa tuntut tinggi-tinggi. Oke. Paham toh? Iya. Iya. Baik. Pak Yasona kami akan melanjutkan perbincangan bersama Anda. Dan juga narasumber di studio Mas Emerson. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Ya Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Tadi menanggapi kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Yasona. Mungkin sedikit dari Anda. Saya ada dua hal menanggapi Pak Yasona. Pertama dikatakan bahwa pemberian ini harus pemberian remisi. Buat korupat harus memenuhi peraturan perundangan dengan syarat sebagai diatur di situ. Nah. Cuma memang dalam catatan ICW. Seringkali pemberian-pemberian remisi. Pertama tidak transparan. Kemudian yang kedua kita seringkali temukan beberapa kasus di mana pemberian remisi. Kemudian pembebasan bersyarat korupat itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini PP 99 tahun 2012. Saya ambil contoh misalnya kasus Harta Timurdaya. Pembebasan bersyaratnya menurut kita cacat. Karena misalnya tidak ada rekomendasi KPK yang menyatakan bahwa dia justice kolaborator. Begitu juga dengan pemberian buat Anggoro Wijoyo. Yang menurut kita pemberian remisinya itu ajaib gitu ya. Bahwa dia bukan justice kolaborator tapi remisinya juga luar biasa. Tapi kalau dari pernyataan Pak Menteri bahwa status justice kolaborator itu hanya berhenti pada kemudian... Nah ini yang juga saya harus koreksi dari Pak Menteri. Tidak semua hal itu berhenti di penghukuman. Saya ambil contoh kasus M. Najarudin. Najarudin dijerat dengan sejumlah kasus korupsi oleh KPK. Wisma Atlet, kemudian Hambalang, beberapa kasus lain misalnya juga divestasi saham Garuda. Dan kemudian proyek-proyek yang itu ditangani oleh perusahaan Najarudin. Nah Najarudin juga berstatus justice kolaborator dalam kasus yang lain. Jadi tidak hanya berhenti di penghukuman tapi dia bisa juga memberikan informasi atau membantu KPK dalam hal ini membongkar kasus-kasus yang lain. Yang itu juga dia ketahui atau dia terlibat dalam proses itu. Dan akhirnya dia mendapat reward. Dan akhirnya mendapat reward dan juga itu diusulkan sebagai justice kolaborator oleh KPK. Nah yang dalam konteks justice kolaborator dan penegak hukum tadi saya coba menambahkan dari Pak Menteri. Kalau dia justice kolaborator, jaksa bisa menuntut dia secara ringan. Atau hakim mengurangi hukumannya karena dia berstatus sebagai justice kolaborator. Paling tidak seperti itu. Ya artinya bahwa itu semua juga kepada keputusan hakim begitu kan? Bisa keputusan hakim, bisa juga keputusan penegak hukum yang bersangkutan. Apakah dia mau mengusulkan ini sebagai justice kolaborator? Karena perkembangannya hanya penegak hukum ini yang tahu. Oke baik, saya kembali ke Pak Menteri. Pak Menteri, bagaimana kemudian tanggapan Anda terkait dengan pemberian remisi yang dianggap cenderung tidak transparan juga? Iya Pak, silakan. Benar yang dikatakan Merson, kalau justice kolaborator yaudah hakim pada waktu itu dia menghukum ringan, ada discount. Tapi kalau tidak ya dihukum berat, jadi itu saya katakan kamarnya di sini. Nah, tadi dikatakan oleh Merson, ada orang-orang, kalau itu yang lewat-lewat itu kan bukan di tempat saya, saya belum Menteri waktu itu. Artinya ada pembenahan juga Pak ya? Tetapi apa yang sekarang ini, memang di PP99, karena justice kolaborator itu harus meminta rekomendasi dari penyidik penuntut awal, ya kita selalu minta. Kita minta surat ke Jaksa, kalau itu proses Jaksa, kita minta surat ke KPK. Kalau KPK tidak kasih, kita tidak beri. Walaupun saya tidak sependapat dengan PP99, tetapi itu dia. Hanya saya hendak meletakkan kepada sistem yang saya katakan tadi, sebetulnya kita harus meletakkan sistem ini. Saya sependapat bahwa para narapidana, para pelaku koruptor itu harus sebagai extraordinary crime, dia harus dihukum berat. Dan pemberian remisi, syarat pemberian remisinya itu tidak sama dengan yang umum. Misalnya, kita susun ketentuan, misalnya kalau yang umum dapat satu, dia sepertiga atau setengah dari yang diberikan remisi. Jadi kalau misalnya satu bulan, dia hanya berhak 15 hari. Kalau sekian dua bulan, dia hanya berhak satu bulan atau 30 hari. Jadi bisa diatur sedemikian rupa, tetapi kamar-kamar sistem peradilan terpadu itu harus betul-betul kita letakkan menurut sistemnya yang benar. Itu yang saya katakan, saya dalam rangka transparansi, saya sudah katakan kita akan menerapkan sistem remisi online, PB online, kita akan memperbaiki sistem ini. Saya sependapat bahwa masih banyak hal-hal, saya sudah menyampaikan ini kepada staff saya, kalau saya menemukan soal-soal seperti ini, saya akan tindak keras. Tetapi kita harus memperbaiki sistem itu, sependapat saya bahwa masih ada pemberian-pemberian remisi yang ada main hengki-pengkinya. Itu sebabnya saya katakan kita harus memperbaiki sistemnya, sistem online sehingga transparan. Kalau seorang A mengajukan remisi online, langsung masuk ke dejen pas, ke kanwilnya bisa dikontrol, menteri bisa kontrol, variable-variablenya apa saja, pendukung apa saja. Ini kita perbaiki sistem. Tapi ini masih uji coba. Saya mendorong staff saya di jen pas untuk terus meningkatkan, supaya ini nanti PB online dan remisi online ini bisa berjalan secara baik. Sehingga transparansi itu tadi, seperti yang dikatakan Emerson, bisa kita lakukan. Saya mungkin potong, Pak Menteri. Saya senang dengan gagasan Pak Menteri yang soal sistem membuka transparansi dalam hal ini. Kan saat ini tadi sudah disinggung, ada 54.000 narapidana yang dapat remisi, 2.000 diantaranya itu adalah pelaku tindak pidana korupsi. Nah, cuman yang menjadi simpang suri di masyarakat adalah siapa 2.000 itu? Nah, kalau tadi Pak Menteri bilang soal isu transparansi, ada alangkah baiknya sebenarnya nama-nama itu diakses oleh publik. Publik sekaligus juga mengawasi sebenarnya kinerja dari jajaran di bawah Pak Menteri. Oh, Pak, bahwa misalnya ada beberapa nama ini yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya ada beberapa nama yang saya katakan simpang suri Pak Menteri. Misalnya ada Dada Rosada, kemudian juga Emir Muis, dan beberapa nama lain yang menurut catatan kami itu tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kan jadi simpang suri karena ketika dikonfirmasi ada yang bilang Dada Rosada atau Emir Muis dapat, kemudian ada juga di sisi yang lain yang bilang bahwa ini masih usulan, lalu yang fake yang mana? Karena kita tidak bisa mengetahui syarat. Karena kita tidak tahu dan kita tidak bisa koreksi. Oke, oke. Nanti ini kan ada beberapa yang masih usulan. Di tangan saya ini juga ada yang, belum ada nama yang disebutkan itu. Nanti akan saya cek, tetapi sistem ini harus kita, saya sependapat itu sistem ini harus kita transparan. Jadi begini, yang saya juga perlu sampaikan ya, ada diskriminasi ya, di dalam justice kolaborator. Jujur saja, kalau itu ditangani oleh kejaksaan, lebih mudah dapat justice kolaboratornya, rekomendasinya daripada yang dari KPK. Membuat, membuat teman-teman yang di, apa, orang-orang yang dibuat napi koruptor, merasa didiskriminasi. Jadi ini, ini perlu diselesaikan secara baik. Nah, menurut saya, saya sedang mengajukan, apa, mengajukan studi kampus-kampus dan ini, supaya kita susun satu ketentuan yang lebih adil, lebih baik, lebih transparan nantinya. Ya, dalam soal pemberian remisi dan pembebasan bersarab. Ya, kita perbaiki sistemnya sama-sama. Bahwa ada treatment yang berbeda kepada koruptor, teroris, dan bandar narkoba, yes, karena dia external crime. Itu sebabnya harus kita buat dengan baik, supaya indikator-indikatornya menjadi benar. Ya, saya nanti akan minta di JNPAS mempublis, ya. Kalau ada yang menurut ketentuan tidak benar, itu saya akan tindak, gitu. Saya tidak mau juga ada hengki-pengki di situ. Ya, saya mungkin mengingatkan juga ya, buat kita semua. Jadi, setiap hari raya keagamaan, setiap 17 Agustus, hari kemerdekaan, itu kan komitmen pemerintah selalu dipertanyakan soal kok masih memberikan remisi atau pembebasan bersarab buat koruptor, gitu ya. Nah, kalau gagasan menteri ini direalisasikan, gitu ya, diumumkan siapa yang diusulkan, kemudian juga diumumkan siapa yang menerima. Ini kan juga sebagai bagian kontrol dari publik terhadap kerja-kerja pemerintah. Bahwa orang ini sebenarnya tidak layak, Pak Menteri, jadi harus dianulir, misalnya, seperti itu. Nah, sepanjang jajaran pas juga tidak mempublis itu, tidak mengumumkan pada publik, kita juga akan sulit mengontrolnya. Tapi parameter publik kemudian mengatakan ini tidak layak atau tidak, seperti apa? Jadi, sebenarnya simpelnya begini. Kasus Dada Rosada yang katanya disebut-sebut, gitu ya, diusulkan mendapatkan remisi, menurut ketatuan kita tidak layak. Karena pertama, harus ditekankan apakah dia jasi kolaborator atau tidak. Dan kemudian yang kedua, syarat pemberian remisi adalah telah menjalani sepertiga masa hukumannya. Dan kemudian berlakuan baik. Dada Rosada dihukum 10 tahun di tahun 2013. Artinya apa? Kalau sepertiga, dia harusnya baru 2016 baru dapat remisi. Sebelum itu nggak bisa, begitu. Baik, Pak Menteri, sebenarnya kita juga mau tahu secara persis sebenarnya apa kemudian syarat-syarat bagi NAPI untuk bisa menerima remisi, Pak. Ya, itu tadi, kalau NAPI sepertiga ya, itu kalau ada nanti yang, saya sudah katakan tadi, kalau ada yang tidak sesuai ketentuan undang-undang, ya, saya akan minta orang yang mengajukan dan mengusulkan itu bertanggung jawab soal itu. Ya. Ya, Cementang, memang ini Pak, Pak Menteri... Saya tidak main-main. Ya, saya sangat apresiasi, gitu, langkah Pak Menteri mengambil tindakan tegas, tidak akan main-main dalam hal ini. Tapi yang perlu diingat adalah di PP 99 2012, pemberian remisi itu lewat kebutuhan Menteri. Artinya proses penyaringan itu ada di Pak Menteri, gitu. Ujungnya ada di Pak Menteri. Apakah Pak Menteri mau menghasilkan remisi atau tidak, nah itu yang saya pikir juga harus dibuat transparan. Jadi, kalau bisa Pak Menteri, jadi 2000 itu publik diumumkan, gitu, dikasih penjelasan siapa saja yang terima, agar kita juga mengingatkan Pak Menteri, gitu, atau pemerintahan Jokowi saja, jangan terjerbab, nih. Seolah-olah seperti tidak mendukung upaya pembesaran korupsi. Padahal saya yakin Pak Jokowi, barangkali juga Pak Menteri, punya komitmen yang sama soal pembesaran korupsi. 2000 itu Pak akan masih difilterkah oleh Pak Menteri sendiri, ataukah memang 2000 itu akan diumumkan juga, sehingga masyarakat bisa tahu. Kalau sudah, saya sudah kan, jadi biasanya yang diusulkan pengusulan itu dengan beberapa telahaan, ada telahan setelahan, ini syarat administratif, ini syarat undang-undang, ini syarat ini, ada penjelasan-penjelasannya kepada saya, ya. Dan nanti akan saya cek, bisa saja karena banyaknya, 53 ribu bisa saja kelewatan, ya. Tetapi saya akan cek, dan saya akan minta, kalau ada yang tidak memenuhi perseratan, disorongkan juga kepada saya, saya akan minta penjabatnya bertanggung jawab. Karena membaca 53 ribu dan 2 ribu itu bukan pekerjaan gampang, ya. Jadi, saya juga harus percaya kepada staff saya, tetapi kalau nanti pada gilirannya ada, yang terbukti tidak memenuhi syarat, ya, ketentuan perundang-undangan yang ada, dan PP yang ada, ya pasti kita tidak berikan. Artinya pejabat tersebut akan ditindaklanjuti juga begitu Pak Menteri, ya. Ya, tetapi itu yang saya tidak suka kalau dikatakan, tidak boleh ada remisi, tidak boleh ada remisi. Wah, itu saya naik darah juga kalau dikatakan begitu. Kita sepanjang orang itu sudah mempunyai hak dan memenuhi ketentuan perundang-undangan, saya harus lakukan itu. Tapi kalau ada permainan-permainan, ada yang tidak benar, ya. Ya, kalau gagasan di publik kan jelas, ya. Jadi kalau kita lihat... Kita harus apa? Betul, artinya begini. Yang diinginkan oleh publik adalah pengetatan remisi buat koruptor. Jadi, koruptor betul berhak mendapatkan remisi, tapi ada syarat yang ketat soal itu. Justice Collaborator salah satu syarat yang harus masuk untuk mendapatkan remisi. Artinya itu adalah semacam reward begitu, kan? Baik. Kita masih akan lanjutkan perbincangan Pak Menteri dan juga Mas Emerson. Pak Menteri, tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Mas Emerson Nyunto dan masih bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pak Yasona Lawli. Pak Yasona, kita kembali membahas terkait dengan pemberian remisi terhadap koruptor. Memang kita tahu bahwa pemberian remisi atau mendapatkan remisi adalah hak asasi manusia termasuk para napi dan dalam hal ini adalah koruptor. Tapi bagaimana kemudian kita melihat bahwa atau gong kita bahwa harus memberantas korupsi, Pak? Mengingat bahwa pemberian remisi ini kan juga bisa mengurangi efek jenayah dari seorang koruptor sendiri, Pak Yasona? Jadi kan remisi itu kan sudah diatur oleh undang-undang. Pemberian syaratnya diatur oleh undang-undang. Ya kita tunduk saja kepada aturan itu begitu. Yang tunduk saja kepada aturan itu, bahwa saya juga belum sependapat dengan PP99 itu soal lain. Nanti soal kita perbaik yang lebih baik. Yang berikutnya adalah, kita sepakat bahwa pemberantasan korupsi itu dan hukuman kepada koruptor itu harus berat. Tetapi itu ditempatkan sesuai dengan kamar-kamarnya. Nah itu yang saya katakan, supaya kita berharap misalnya pengadilan, jaksa, KPK juga melalukan fungsi-fungsi pemberatan itu di sana. Sehingga tidak ditumpukan semua kepada Kementerian Hukum dan HAM. Karena di Kementerian Hukum dan HAM tugasnya berbeda dengan pengadilan yang menghukum, jaksa yang menuntut, KPK yang menuntut dan menyelidiki itu. Supaya masing-masing institusi berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang ada gitu. Jadi seolah-olah yang susahnya, kesannya itu, sekesannya itu kami di Kementerian Hukum dan HAM inilah yang membuat semua koruptor menjadi diobral gitu. Loh, bagaimana ada yang dihukum hanya ringan dan dia sudah memenuhi syarat misalnya, masa tidak kita berikan? Apalagi kalau masih PP28, masih PP32 misalnya. Kan beda ketentuannya, beda kamar-kamarnya. Saya kira begitu, saya terbuka kepada kritik, tetapi pada saat yang sama juga, kita harus menghargai kewenangan-kewenangan institusional yang ada sesuai tupoksinya. Pak Menteri, kapan 2006 itu dipublish Pak Menteri? Nama-nama terpidian akas korupsi yang terima hari ini sih? Nanti bukan hanya 2000, 53 ribu orang ada yang apa? Artinya ini masih difilter lagi oleh Pak Menteri ya Pak? Kita tunggu Pak. Masih ada beberapa kan yang belum, dan belum kami serahkan, belum kami serahkan ke masing-masing kanwilnya nanti. Ini kan masih proses. Baik, Pak Menteri ini terakhir mungkin Pak Menteri dan rekan-rekan juga kan sedang melakukan pemenangan di Kementerian Anda sendiri begitu. Bagaimana dengan pemberian remisi yang mungkin tidak sesuai dengan syarat-syarat yang sudah diberikan pada masa pemerintahan sebelumnya? Apakah kalau memang ada temuan-temuan tersebut, apakah narapidana itu harus kemudian kembali menjalani masa hukumannya sesuai dengan remisi yang diberikan sebelumnya yang tidak sesuai? Atau seperti apa Pak Menteri? Tidak bisa dong begitu. Sudah diberikan, sudah oleh pemerintahan yang lalu. Bahkan ada yang sudah lewat saya kira, sudah berakhir apanya ya, sudah bebas murni. Bagaimana kita mengganggunya lagi, tertarik lagi dia ke dalam? Ini kan repot urusannya. Iya kan? Masa sudah lewat, sudah habis, selesai, tertarik lagi, tidak ada jalannya. Saya ambil contoh begini Pak Yasona. Ada Pak Anggodo Widjo yang disebut-sebut mendapat remisi yang luar biasa. Dan itu juga dia masih di dalam tahanan sampai saat ini. Apakah misalnya, kalau pemberian remisi tersebut itu bermasalah, apakah Menteri bisa mengkoreksi itu? Menurut saya bisa. Kan keputusan pemberian remisi lewat keputusan Menteri. Dan Menteri lah juga yang bisa mengkoreksi itu, membatalkan pemberian remisi yang sudah diberikan. Saya pikir satu yang mungkin terjadi, semua tergantung dari Pak Menteri. Iya, kita harapkan kemudian... Jadi kan remisi itu kita lihat, kalau sudah dijalani, bagaimana penjalanannya, bagaimana aturannya, nanti kita lihat. Karena Anggodo ya, saya rasa itu yang sudah sakit-sakitan itu ya. Saya enggak tahu, saya cek lagi. Iya, baik. Intinya bahwa Mas Emerson dan juga masyarakat berharap bahwa Pak Yasana dan teman-teman bisa bekerja dengan baik dan memfilter dengan baik kemudian siapa narapidana yang kemudian berhak mendapatkan remisi ataupun tidak. Semua di tangan Pak Menteri kembali. Terima kasih Pak Yasana Loli sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Mas Emerson Yunto dan kami kemudian menerima penelpon berkaitan dengan topik dialog kita pada hari ini. Riko di Lahat Sumsel, benar? Halo, selamat malam Pak Riko. Halo Pak Riko. Halo Pak Riko. Pak Riko, selamat malam. Ya, sayang sekali ada gangguan audio. Kami terus menanti kemudian bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di Prime Time Talk. Mas Emerson, ini kemudian memang apa yang disampaikan oleh Pak Menteri benar juga. Sudah ada peraturan yang itu harus ditaati begitu. Meskipun ini terlepas dari gaun kita untuk memberantas korupsi. Tapi masyarakat kan berbeda melihatnya, Mas Emerson. Reaksi masyarakat jauh lebih signifikan. Kalau ada sejumlah questioner atau jajak pendapat yang diajukan kepada publik, 70 persen menyatakan menolak remisi buat koruptor. Hampir 25 persen menyatakan 7 remisi diberikan tapi dengan syarat yang sangat ketat. Nah, memang kalau bicara secara keseluruhan, begitu marahnya publik terhadap pelaku korupsi, bahkan remisi pun pembebasan bersama-sama jangan diberikan. Nah, saya ingin menegaskan dua hal. Ada dalam kontes penjeraan untuk koruptor gitu, hukuman berat dan pemberian efek jera. Hukuman berat betul itu wilayahnya pengadilan, tapi pemberian efek jera, ini hampir semua lingkup institusi itu punya peran itu. Nah, dalam hal pemasyarakatan, saya bisa katakan misalnya begini, bagaimana mungkin publik mengatakan pemerintah pro pemberian korupsi kalau misalnya mereka memberikan keistimewaan buat koruptor, misalnya ditempatkan di LP suka miskin, yang satu sel paling maksimal 2 atau 3 orang, ini berbeda dengan kasus-kasus kriminal lain, di LP yang lain, yang itu satu sel, itu bisa diisi oleh bahkan belasan orang. Ini satu yang dianggap satu yang diskriminatif. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir kan juga suka muncul tuh isu soal obral buat koruptor gitu ya. Bukan obral hukuman seperti Pak Menteri, obral buat remisi buat koruptor yang lagi-lagi tidak ada penjelasan yang masuk akal, tiba-tiba remisi dia banyak atau dapat pembewasan besar dan kemudian keluar tanpa diketahui oleh publik. Betul. Artinya bahwa kemudian ini tidak cuma ada di tangan hakim seperti yang Pak Menteri katakan tadi begitu ya, tapi di wilayah Kementerian Hukum dan HAM, di JNPAS, sudah juga bisa memberikan efek jera buat para pelaku. Oke, baik. Kita ada penelpon, ada Pak John di Maluku Tenggara. Pak John, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, waduh semangat sekali. Pak John, ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya mungkin bersama Mas Emerson, sayang sekali kita sudah tidak terhubung bersama Pak Menteri. Pendapat, pendapat. Silahkan Pak. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam Pak John, silahkan dengan pendapat Anda. Saya, oke, saya ingin menyampaikan pendapat saya saja. Pendapat saya begini Pak, sebenarnya kalau, selamat malam, ya jadi begini Pak, pendapat saya begini, para koruptor itu tidak pantas dan tidak layak diberikan tempat ini. Karena perbuatan mereka itu sangat merah hancurkan generasi. Generasi kita yang akan datang ini rusak, moralnya rusak merantakan semua. Untuk apa mau dikasih dulu remisi. Tapi bagaimana dengan aturan bahwa hak asasi manusia juga untuk mendapatkan remisi? Kalau perlu digambang mati, mbak. Ya, saya mungkin mengomentari apa yang kata-kata. Ya, mungkin kita akhir dulu perbincangan, karena memang ada... Jangan kita terlalu memikirkan itu hak asasi manusia yang mana. Kalau perbuatan satu orang, seribu orang yang meninggal, yang hancur semua, satu generasi habis, ya mana yang kita harus pertimbangkan, mbak. Betul. Baik, baik Pak John. Kami sudah menangkap maksud Anda, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Sengsakala ada delay komunikasi, jadi kita harus menunggu begitu. Baik, silahkan Mas Emerson tanggap Anda. Saya pikir apa yang dikatakan John ini kan mewakil banyak, apa mayoritas masyarakat Indonesia yang begitu geram dengan praktek korupsi dan kemudian begitu kesal juga dengan misalnya perilaku koruptor. Di dalam pemasyarakatan, dia dapat fasilitas yang berbeda dengan penara pidana yang lain. Kemudian, seringkali tadi dapat remisi pembebasan bersyarat yang itu juga dianggap diskriminatif, karena beberapa melanggar peraturan perundangan-perundangan. Nah, yang juga kita ingatkan adalah soal komitmen Joko Widjeka dalam hal ini. Bahwa Joko Widjeka menyatakan bahwa dia ada juga berdiri di depan agenda pembebasan korupsi. Dan kita ingatkan, sekali lagi, jangan lagi-lagi mencederi rasa keadilan masyarakat dengan obral atau pemberian remisi buat koruptor. Karena yang jelek itu, tanda kutip, bukan hanya kementerian hukum dan hal. Tapi secara keseluruhan pemerintahan Joko Widjeka dianggap tidak memberikan kontribusi bagi pembebasan korupsi karena masih begitu banyak memberikan obral remisi buat para koruptor. Nah, ini yang harus dikoreksi. Remisi buat koruptor itu hak betul, tapi ada syarat ketat yang harus dipenuhi. Bahkan Pak John mengatakan bahwa kalau memang menitikberatkan pada hak asasi manusia, tapi berapa banyak hak orang lain yang sudah diambil begitu? Ya, itu yang juga selalu kita katakan bahwa koruptor pun juga melanggar hak asasi manusia. Karena kalau dia korupsi misalnya dana kesehatan masyarakat, itu kan artinya ada belasan ribu orang atau ribuan orang yang terganggu kesehatannya karena karena korupsi yang dilakukan. Oke, baik. Artinya ini juga tidak harus selalu kita melihat atau bergantung pada semua aturan-aturan yang sudah dibuat, begitu Mas Emerson ya. Nah, kalau memang kondisinya seperti ini, artinya Pak Menteri juga meskipun tetap mengatakan bahwa ini sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian kita harus melihat hak asasi manusia, akan seperti apa? Artinya, perlukah kemudian duduk bersama lagi Jokowi dengan Menterinya atau adakah kemudian maksud dari Jokowi yang belum ditangkap oleh teman-teman ini sendiri? Ya, kalau saya coba ikuti beberapa perkembangan media, Jokowi menyatakan kalau koruptor, saya sih nggak mau memberikan remisi. Lagi-lagi memang harus dilihat apakah pemberian remisi ini sesuai dengan peraturan perundangan atau tidak. Tapi kita juga ingin mengingatkan bahwa salah satu komitmen perusahaan korupsi dari Jokowi, Jika adalah tidak memberikan toleransi terhadap berkembangnya praktek korupsi, tidak memberikan toleransi terhadap pelaku korupsi, termasuk juga narah pidana yang saat ini mendekat dalam penjara. Nah, salah satu caranya adalah memperketat pemberian remisi itu, dan kemudian yang kedua, saya pikir ini PP99 itu juga cukup positif gitu, memperketat pemberian remisi buat koruptor. Ya nggak usah dirubah-rubah. Kalau ada persoalan tadi dikatakan Pak Menteri soal diseliminasi, kok kejaksaan muda KPK sulit, saya pikir barangkali ada perlu duduk satu meja, membuat peraturan bersama atau kesepakatan bersama ya, agar prosedurnya itu menjadi sangat transparan, sehingga pemahamannya menjadi sama juga begitu ya, Mas Emerson. Baik, kita ada penelpon lagi. Ada Pak Butar-Butar di Cengkareng. Halo, selamat malam Pak Butar-Butar. Bapak mungkin bisa mengecilkan volume ini disini ya. Halo, selamat malam, Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Emerson. Ya, silahkan Pak. Halo. Ya, Bang. Dengar, Bang. Ya, selamat malam, Bapak-Ibu disitu. Ya, silahkan, Bapak. Jadi, saya hanya untuk menyampaikan pendapat saya untuk Pak Emerson. Ya. Pendapat saya, Bang, begini, begitu juga dengan Ibu disitu. Saya menanyakan untuk Pak Emerson, apakah sudah ada undang-undang untuk mengatakan bahwa remisi itu tidak bisa diberikan? Itu yang pertama. Kedua, apakah ada juga undang-undang yang membatasi hak ajasi manusia itu? Nah, kalau memang itu dua-duanya tidak ada, ya tentu kita mari sama-sama mengajukan itu dengan baik kepada pemerintahan dalam hal ini kekenganceran hukum. Supaya Menteri Kementerian Hukum HAM itu menyampaikan juga kepada DPR, dan DPR kita dukung juga, mengiakkan kalau memang itu tidak bisa diberikan remisi kepada para koruptor. Soal pemerintahan koruptor mungkin saya yang paling depan. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Putar-Putar. Kami sudah menangkap. Hukuman jangan diberikan untuk remisi untuk koruptor. Saya paling depan, Pak Emerson. Baik, baik. Terima kasih. Semangat ini sebenarnya sama, tapi kemudian berharap ada aturan yang menjadi payah hukum itu. Sebenarnya di Undang-Undang Pemasarakatan tahun 1995 itu jelas menyebutkan hak narapidana adalah mendapatkan remisi salah satunya. Tapi di bagian lain, di pasalnya menyebutkan bahwa ketentuan tentang pemenuhan hak tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di PP99 2012 itu memberikan pengetahuan khusus buat koruptor, narkoba, dan terorisme. Jadi mereka-mereka itu tidak sembarangan atau tidak begitu mudah mendapat remisi. Untuk koruptor, selain syarat justis kolaborator, dia harus membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan baru dapat remisi. Remisi, begitu. Nah, kalau kemudian masyarakat tetap dengan, artinya sebagian besar ya, dari penelpon kita, mereka kemudian tidak setuju dengan pemberian remisi. Bagaimana kemudian mengawal proses pemberian remisi ini? Sementara kita juga masih belum tahu apakah nama-nama mereka akan sampai? Nah, itu yang saya juga kita perlu tagi dari Pak Menteri tadi. Dinyatakan bahwa dia akan membangun sistem transparansi dalam hal pemberian remisi, termasuk juga mungkin pembebasan bersyarat. Artinya apa? Bahkan dimula dari usulan-usulan koruptor-koruptor mana yang dapat remisi, sebenarnya bisa dipublish tuh. Bisa dipublish agar publik bisa mengeluarkan koreksi. Pak Menteri, orang ini tidak layak misalnya mendapatkan remisi karena dia memenuhi syarat misalnya. Atau orang ini bukan justis kolaborator. Nah, dengan proses transparansi ini, ini sebenarnya juga ingin menjaga pemerintah Jokowi-JK agar tidak terjerbab, dianggap tidak perlu pembebasan korupsi. Nah, cuma kan kita lagi-lagi Pak Menteri menyatakan akan mendukung proses transparansi. Realisasinya kita belum lihat. Anda melihat kalau untuk semangat kali ini pemerintah Jokowi-JK, kalau Jokowi-JK iya ya, tapi kemudian dari sekian pendegang hukum hingga kemudian ke kementerian terkait ini? Nah, ini kan yang juga jadi bumerang gitu ya, buat pemerintah Jokowi-JK ketika pemerintah Jokowi-JK baru menjabat kurang dari setahun, ya tadi. Gangguannya adalah setiap hari raya keagaman, 17 Agustus, atau misalnya hari raya keagaman khususnya, itu remisi masih diberikan buat korupator. Tanpa ada penjelasan yang masuk akal. Publik tidak bisa dikasih penjelasan yang potong-potong, tapi harus dikasih penjelasan. Kenapa Najarudin mendapatkan remisi, ya harus dijelaskan oleh kementerian bahwa dia jadi kolaborator misalnya. Kalau tidak, orang akan mencurigai, jangan-jangan ada, tadi, kalau disebut Pak Menteri, hengki-pengki, main-main antara koruptor dengan misalnya pejabat di Kementerian Hukum dan Halam. Dan ini harusnya dihindari. Tapi kalau mendengar penjelasan sedikit dari Pak Menteri tadi, bahwa yang kemudian patuh pada peraturan perundang-undangan, termasuk kemudian aturan yang menjaga atau mengatur hak asasi manusia sendiri, artinya bukan hanya justice kolaborator saja sebenarnya Mas Emerson, koruptor bisa jadi koruptor yang bukan justice kolaborator pun berhubung. Kalau melihat dari peraturan perundang-undang yang ada, ke CPP 99 2012, itu agak sulit tuh. Kalau bukan justice kolaborator, ya dia harus menjalani hukuman yang sesuai dengan putusan hakim. Sepanjang dia tidak mau bekerjasama mengungkap kasus yang dia alami atau kasus yang lain, saya pikir sudah tertutup peluang dia untuk dapat remisi atau keluar lebih cepat dari putusan hakim. Baik, kita harap kemudian poin-poin tersebut diperhatikan oleh Pak Menteri dalam rangkaman screening 2.000 lebih nama koruptor yang mungkin akan mendapatkan remisi. Terima kasih Mas Emerson sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk.